Hai assalamualaikum sobat tambang semua kali ini kita akan belajar tentang struktur organisasi perusahaan pertambangan batubara atau mining owner pada dasarnya pimpinan tertinggi di suatu perusahaan tidak hanya di perusahaan tambang itu adalah seorang presiden direktur satu presiden dan direktur ini ada beberapa direktorat dibawahnya yang dikepalai oleh seorang direktur operasi direktur aku uangan direktur pemasaran dan direktur support nah masing-masing direktorat ini memiliki beberapa divisi kalau di direktur operasi contohnya adalah divisi pertambangan divisi pengolahan dan divisi HSE ya yang masing-masing divisi itu dikepalai oleh seorang kepala divisi atau GM Nah sekarang kita akan coba melihat di divisi pertambangan ya jadi divisi pertambangan itu ada beberapa departemen dibawahnya yang dikepalai oleh seorang kepala departemen atau Manager contohnya adalah departemen perencanaan tambang Departemen geologi Departemen geoteknik Departemen mining operation Departemen hauling batubara dan quality control Nah masing-masing departemen ini ada beberapa section di bawahnya nah yaitu ya ada beberapa section yang dikepalai oleh seorang kepala seksi atau superintendent ya superintendent section head itu adalah sebutan yang sama untuk seorang kepala seksi nah masing-masing seksi ini nanti ada beberapa timnya yaitu adalah senior engineer ya ada engineer itu jika di bagian perencanaan tambang nah jika di bagian operasional itu di bawah section head ada seorang supervisor dan formen untuk rekan-rekan fast graduate yang baru lulus kuliah jika bergabung dengan perusahaan pada umumnya akan memiliki jabatan seorang engineer atau supervisor ya yang kotak berwarna kuning ini oke mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati